Desa yang terletak di selatan gunung Arkopuro memiliki potensi alam yang cukup baik. Salah satunya adalah potensi bambu. Dengan adanya potensi ini, warga dusun kesean kemudian memanfaatkan potensinya dengan membuat kerajinan tedok atau sering disebut alat rumbah tangga tradisional. Sehingga kerajinan menjadi penopang perekonomian warga. Namun, karena pengetahuan yang kurang baik terkait pengelolaan kerajinan bambu dan teknik pemasaran yang baik dan benar, menjadikan potensi tersebut dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk menunjang perekonomian yang lebih baik kepada warga dusun kesean, maka diperlukan sebuah pelatihan kepada warga berkait tentang inovasi kerajinan bambu memperbaiki pemasaran yang baik dan benar-benar. Sehingga, harga jual kerajinan bambu menjadi lebih tinggi lagi dan memperbaiki perekonomian warga dusun kesean. Dengan adanya hal tersebut, kemudian beberapa dosen dan mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah Universitas Tugun membuat sebuah pelatihan dan pendampingan demi menunjang perekonomian desa untuk mewujudkan desa sejahtera mandiri. Dalam pelatihan ini, Pak Andri yang pada saat ini menjadi pemilik Andri Jaya didatangkan dari Andri Rogo sebagai pemateri atau narasumber untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada warga dusun kesean. Warga dusun kesean memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memilih bambu yang bagus karena hal tersebut menunjang dalam kualitas produk anjaman bambu. Kemudian, Pak Andri memberikan tips kepada warga dalam proses penganyaman tersebut. Dan hingga finish finishing, Pak Andri juga memberikan tips agar bagaimana membuat bambu dengan inovasi-inovasi yang terbaru dengan kualitas anjaman yang kuat dan memiliki kuatnya sebaik dengan harga jual yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama sisi ekor punya dasar ya, dasar-dasarnya, itu wajarnya kampang nggak sulit jauh kan. Terus terang kalau Anda punya dasar kayak semacam ujur, terus mulai dari nol, saya akan bentukkan sampai jadi itu tadi, karena tempat-tempat kelas itu saya kerajaan segini masih belum selesai, gitu. Berhubung di sini sudah punya dasar, saya sudah udah cepat, jadi saya senang, gitu. Terus pesan saya, kalau bisa, terutama dari menit ya, sering dibatuh di sini, kalau bisa opon, dorongan-dorongan itu ya, kalau seandainya buku mbak, buku rambut, lewokong, kalau hubungan pasukan dengan sayanya bapak, terus kalau seandainya yang saya ajarin tadi itu lupa, saya bisa siap untuk berhubungan, jadi kalau seni sekarang ini adik-adik di dibantau, terus di dukungnya, jarak berkembang, biar tidak cuma tumpul disini, kalau untuk tumpul ya minta maaf, udah ada harganya tumpulin minimal harganya tumpulin paling tinggi kalau ini, sepertinya bisa, iki user bisaya kecilnya anda tergantung halusnya ini harapan saya disini berkembang karena terang kalau saya punya waktu banyak itu kepinginnya saya ini sebabnya 300 tahu apa kalau di rumah kewalahan atau kekurangan ya senang kuas-kuas-kuas bisa mencari kegiatan ini untuk membina usaha-usaha kerajinan kambu di pusat kesehan karena disini banyak rumah tangga yang membuat alat-alat rumah tangga terbuat dari rumah kambu tapi daya jualnya rendah sehingga perlu untuk dibina maka berarti kegiatan secara mendatangkan narasumber dari anti roto karena beliau punya usaha kerajinan kambu dan juga sudah dikirim ke luar kota pesanan juga banyak sehingga perlu mendatangkan beliau untuk melakukan pelatihan disini membina sehingga nanti bisa berperang antara Pak Andri dengan usaha-usaha rumah tangga yang ada di desa ini sepatnya suatu saat jadi di dusun ini industri-industri rumah tangga membuat kerajinan bambu ini tidak hanya dijual secara keliling tapi bisa juga dijual sampai keluar kota dengan bermitra dengan Pak Andri atau pemilik Andri Jaya pesannya untuk warga masyarakat ini saya pengennya tidak menyerah artinya keterampilan ini bisa dikembangkan terus untuk berinteraksi kreatifitas sehingga hasil karyanya bisa dijual sampai ke luar kota ke Bali bahkan kalau bisa ke luar negeri mudah-mudahan suatu saat masyarakat ini bisa sejahtera mandiri seperti tema kita jadi pembinaan kerajin bumbu sebagai pengembangan desa sejahtera mandiri selamat menikmati